Hai kokan, disini kita memiliki fungsi sebagai berikut dan kita akan mencari turunan pertama dari fungsi tersebut. Pertama-tama kita ketahui terlebih dahulu bentuk umum dari fungsi turunan adalah untuk fungsi Y sama dengan A dikali X pangkat N, turunannya atau Y aksennya adalah A dikali N dikali X pangkat N minus 1. Kemudian kita perhatikan bahwa disini terdapat perkalian antara dua buah fungsi yaitu X pangkat 3 dengan kosekan X. Maka kita perlu ketahui juga turunan untuk fungsi perkalian antara dua buah fungsi, yaitu untuk Y sama dengan U dikali V, Y aksennya adalah U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen, di mana U aksen dan V aksen masing-masing adalah turunan dari fungsi U dan fungsi V. Kemudian kita perhatikan juga bahwa disini terdapat fungsi trigonometri yaitu kosekan X dan kosekan X memiliki turunan minus kosekan X dikali kotangan X. Maka kita bisa sempulkan bahwa fungsi U-nya adalah X pangkat 3 dengan U aksennya adalah 3 dikali X pangkat 3 dikurang 1 atau sama dengan 3 X kuadrat dan fungsi V-nya adalah kosekan X dengan V aksennya adalah minus kosekan X dikali kotangan X. Maka kita peroleh G aksen X-nya adalah U aksen yaitu 3 X kuadrat dikali V yaitu kosekan X ditambah U yaitu X pangkat 3 dikali V aksen yaitu minus kosekan X dikali kotangan X dikurang dengan turunan dari X adalah 1 dikali X pangkat 1 dikurang 1. Maka kita akan memperoleh 3 X kuadrat dikali kosekan X dikurang X pangkat 3 dikali kosekan X dikali kotangan X dikurang 1 dikali X pangkat 1 dikurang 1 adalah 1. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.